Di depan gue udah ada mobil Xpander 2022 Sebelum gue bahas mobil Xpander ini, gue pingin kasih tau temen sekalian Mobil Xpander ini muncul pertama kali di 2017 guys Tepatnya di acaranya Gias Dan mobil Xpander ini ada 5 tipe nih Pertama itu ada tipe GLE manual, GLS manual, Exit manual dan automatic Ultimate automatic dan Spot automatic nih guys Wah banyak variannya dan sudah ada perubahan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 Itu sudah 2 kali perubahan dari sektor luar dan sektor dalamnya guys Dan yang terakhir perubahan dari mobil ini Itu bagian lampunya sudah berubah dari versi sebelumnya guys Kalau meliput mobil ini secara keseluruhan Itu sudah ada channelnya dari temen-temen kita nih guys Dan gue pingin ngebahas mobil ini Apa aja sih yang udah dimodifikasi sama ownernya Mari kita lihat Dari segi pertama yang dimodifikasi sama ownernya Yaitu tentunya Velak nih guys Ini menggunakan HSR Tomok di ring 18 Lebarnya 8 dengan PCD-nya 5114 AT-nya 45 Dan lapisi ban 225-50 ring 18 dari Yokohama Wah dari standarnya mobil ini di ring 17 naik ke 18 Itu tidak terlampau jauh Cuma naik 1 inci Menurut gue hal yang bagus Kenapa? Karena ban dan lebarnya sudah berbeda Antara di ring 17 dan 18 Itu sangat mumpuni untuk di jalan Karena fender dari X-Vender ini sendiri sudah besar Ini aja di ring 18 masih ada space Dan kedua di bagian sektor kaki-kaki Mobil ini juga sudah menggunakan lowering kit dari HSR Dipakai di ring 18 Pairnya ini Pas banget fitmentnya Dan tidak terlampau ceper Dan berbeda banget dengan standarnya nih guys Selanjutnya yang dimodif sama ownernya adalah Dari bagian add-on nih guys Wah ini Menampilkan X-Vender yang berbeda dengan yang lain Mempunyai garisan-garisan tegas disini Dan dari bagian foglampnya ini sudah diganti Menggunakan foglamp Hiperion Dari Shane Auto Mega Glodok Mayoran nih guys Untuk bagian add-on Ini sendiri tidak disebutkan mereknya sama ownernya Tapi dari bagian kanan dan kiri dan belakangnya Sudah melakukan perubahan juga Sesuai dengan selera ownernya Untuk bagian sesket mobil ini Terlihat manis dan serasi Dengan add-on bagian depan dan belakangnya nih guys Ada garisan tegas Di sisi tengah dari sesket ini sendiri Membuat mobil ini menjadi lebih manis Apalagi mobil ini sendiri berwarna silver Menjadikan tampilannya makin elegan Kita lihat bagian belakang dari mobil ini sendiri Sudah jelas perbedaannya Difusornya ini berwarna hitam Dengan ada action kisi-kisi seperti ini Menjadikan mobil ini semakin elegan Dan tentunya Perbedaannya adalah dari jarak bumper Dan add-onnya ini Tidak terlampau jauh Dan terlihat presisi Kalau selebihnya mobil ini masih standar Jadi modifikasi owner kali ini adalah yang simpel Tapi terlihat berbeda dengan expander yang lainnya guys Kita lihat dari bagian interior Mobil ini sudah ada melakukan perubahan Mari kita lihat Perubahan dari mobil ini Bagian interior sudah jelas kelihatan dari bagian joknya nih guys Joknya ini sendiri Di red trim di hardy classic Masih mempertahankan warna dari Aslinya mobil ini berwarna krem Dan perpaduan hitam Dan benangnya berwarna krem juga guys Dan ini bahannya dari kulit Dan mudah dibersihkan juga Tapi owner ini sendiri Masih mempertahankan dari segi dashboard Pintu dan Pintu dan plafonnya Yang gue salut adalah Dari amres Satu, dua, dan kebelakang Itu juga di red trim Jadi bagian-bagian yang mudah Kotor Itu di red trim sama ownernya Karena Dalam perjalanan itu Kita butuh kenyamanan guys Dan Mudah merawat Mobil ini juga Kalau menurut gue Dan saran gue Untuk ownernya adalah Harus diitamin Bagian plafonnya Karena biar serasi Dan joknya juga guys Kenapa? Biar mobil ini terlihat Lebih luas Dan looknya itu Makin mewah Jadi Perbaduan warnanya Hanya bermain dua aja Hitam dan Krem tadi Wah guys Gimana-gimana Mobil ini udah selesai Gue review nih Temen-temen langsung komen di bawah Mobil ini Gue kasih tau Kau ownernya Pingin diapain Temen-temen komen Bang Gucorin dong mobil expander ini Atau bang Modifikasinya seperti ini Langsung komen di bawah Siapa tau Ownernya setuju nih guys Gue Sultan pamit undur diri Ingat velg Ingat hype Terima kasih telah menonton